Inilah bangunan dari SMA Ibu Kartini dan juga Akademi Ibu Kartini yang dibangun oleh Insinyur Thomas Carson tahun 1923 ide pembangunannya dari Kartini Pons yang kemudian mengutus van de venter ke Hindia Belanda pada waktu itu dan menyatakan bahwa Semarang memang cocok untuk didirikan sekolah dalam rangka menampung kaum wanita pribumi untuk diberi bekal-bekal pendidikan melanjutkan ide-ide yang ditontarkan oleh Ibu Gita Kartini kalau analisis ya beberapa pihak karsten itu masih pakai model Jawa juga jadi penculnya itu kan ada Jawanya model ini apa namanya pendokongnya prasasti tanda dinyatakannya sekolah SMA Ibu Kartini sebagai cabar budaya terima kasih di Jalan Sultan Agung nomor 77 Semarang saya berjumpa dengan kepala SMA Kartini di Jalan Sultan Agung Semarang dan mungkin kita bisa mendapatkan sedikit sejarah tentang perpindahan SMA Kartini dari Mugas ke Sultan Agung terima kasih saya Sukris Manto kepala SMA Ibu Kartini Semarang saya mulai mengajar di sini tahun 1990 tapi sedikit banyak mendengar cerita dari teman-teman senior kami bahwa SMA Ibu Kartini Semarang dulu ada di kompleks Mugas satu kompleks dengan Akademi Farming yang sekarang ditempati oleh SMP Negeri 10 Semarang nah ketika kita punya tempat dan sudah tidak dipakai oleh pihak lain kita pakai sendiri Bapak Ibu guru karyawan dan para siswa waktu itu sangat bersuka cita senang sehingga ketika menempati ke sini itu berjalan kaki atau kolom Mars dari Mugas sampai ke sini ini sekitar awal tahun 80-an sekitar 1981 atau 1982 itu terus ditempati sampai sekarang sehingga sekarang di kompleks AKS Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini dan SMA Ibu Kartini ini di Jalan Sultan Agung nomor 77 Semarang menjadi tempat sekolah SMA dan AKS dan akan ditapai untuk seterusnya ini sejarah singkat saja sehingga sekarang kita sudah menempati tempat kita sendiri yang seperti ini Terima kasih ada cerita anak-anak pada waktu itu sedemikian senangnya sehingga long March dan akan bawa meja kursi tuk jalan kaki jidupan iya 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 baik ya kondisi Allah yang dahulu pada pembangunannya dirancang oleh Insinyur Thomas Carsten pada tahun 1923 pembangunannya masih original pilar-pilar dan juga konstruksi atap dengan menggunakan bahan kayu Hai dan ethernet lantainya juga masih original dari jenis Ubin selamat menikmati selamat menikmati satu ruang kelas di SMA Kartini kontruksinya masih asli dari kayu permaksudnya masih asli ya ya ini bangunan asli yang ditangani oleh Insinyur Thomas Carsten ini ada lapangan dan di kejauhan ada bangunan sayap kanan dari SMA Kartini pemandangan luas kita tolong tersEtik katanya Hai pemandangan luar SMA Kartini kita menghadapi ruangan aula dan ini adalah bagian sayap kanan yang menjadi ruangan untuk akademi Terima kasih telah menonton